Telah terbukti inilah manfaat bunga pukul 9, obat herbal mujarab. Bunga pukul 9 yang dikenal memiliki banyak nama, termasuk portulaca greniflora. Bunga tersebut dinamai seperti itu karena bunga ini memiliki kebiasaan mulai mekar pada sekitar pukul 9 pagi. Bunga pukul 9 memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan manusia. Berbagai senyawa yang terkandung dalam bunga tersebut berguna dalam mencegah serangan penyakit. Berikut ini adalah manfaat bunga pukul 9 yaitu 1. Menyembuhkan sakit tenggorokan Dalam mengobati sakit tenggorokan, bunga pukul 9 digiling hingga menjadi halus. Selanjutnya dicampur dengan air dan air campuran digunakan untuk berkumur sehingga dapat mengatasi sakit tenggorokan. Selain itu, bunga pukul 9 dapat melegakan tenggorokan dan mengurangi rasa nyeri yang menyerang sakit tenggorokan. Selain itu, konsumsi buah nanas dan lohan kuo juga akan membantu meringankan sakit tenggorokan. 2. Hepatitis Hepatitis dapat diobati setelah meminum air rebusan bunga pukul 9 sebanyak 2 hingga 3 kali. Dalam sehari, caranya adalah sangat mudah, yaitu menyiapkan dan mencuci bunga pukul 9 sebanyak 30 gram, digiling hingga halus. Selanjutnya, diperas dengan sepotong kain, kemudian air yang terkumpul akan diminum. 3. Sakit kepala Bunga pukul 9 direndam dalam air mendidih. Kemudian air rebusan digunakan untuk mengobati sakit kepala yang begitu mengganggu. Bunga ini direndam dalam waktu 15 menit. Setelah air telah menjadi dingin, air rebusan segera diminum sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sehari. 4. Bisul dan Koreng Bunga pukul 9 bermanfaat untuk mengobati bisul dan koreng. Hal ini dapat dilakukan dengan menggiling tangkai bunga pukul 9 dan ditempelkan pada bagian tubuh yang mengalami bisul atau koreng. 5. Gangguan pencernaan Bunga pukul 9 bermanfaat untuk mengobati penyakit gangguan pencernaan. Seperti perut kembung dan kurangnya nafsu makan. Hal ini disebabkan bunga pukul 9 mengandung siaponin dan polifenol pada bagian daun dan batangnya, serta flavonoid juga terkandung dalam daun bunga pukul 9. Selain itu, bunga pukul 9 juga mengandung portulal, betasianin, betanin, dan betandin. Konsumsi melon juga membantu karena manfaat melon untuk asam lambung adalah meningkatkan kesehatan. Pencernaan 6. Rematiks Bunga pukul 9 berguna dalam melancarkan aliran darah dan bersifat tonik atau penguat bagi tubuh. Bunga pukul 9 ini juga dapat mengobati rematik sendi serta bengkak. Di mana bengkak ini disebabkan oleh memar, radang kulit, atau luka bakar. 7. Mengatasi rasa nyeri pada persendiaan Bunga pukul 9 dapat berguna untuk mengatasi rasa nyeri pada persendian. Manfaat seledri untuk tulang adalah menguatkan tulang karena kandungan kalsium, fosfor, dan zat besi. Oleh karena itu, segeralah konsumsi seledri dalam jumlah banyak. 8. Mencegah penyakit hipertensi Bunga pukul 9 berguna dalam mencegah penyakit hipertensi. Bunga ini dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selain itu, pembekuan darah dapat dihambat dengan konsumsi bunga pukul 9. Pembekuan darah ini dapat menyebabkan aliran darah akan terhambat yang selanjutnya akan mengganggu Kesehatan Selain itu, konsumsi pare akan membantu karena manfaat pare bagi hipertensi adalah menormalkan tingkat potasium dan menyeimbangkan natrium. 9. Obat memar Bunga ini dapat dimanfaatkan sebagai obat memar yang diakibatkan oleh berbagai benturan. Selain itu, penggunaan bunga ini dapat membantu meredakan rasa sakit memar. 10. Mencegah penyakit eksim Bunga pukul 9 juga dapat berguna untuk mengobati penyakit eksim. Bahkan, kandungan alami bunga ini bermanfaat untuk bayi. 11. Mengatasi pusing Pusing yang merupakan gejala penyakit tertentu dapat diatasi dengan penggunaan bunga pukul 9. Bunga ini bahkan dapat bekerja tanpa adanya resiko efek samping. Berikut ini adalah cara penggunaan bunga pukul 9 pabila digunakan sebagai obat dalam. Yaitu seluruh herba dengan jumlah 15-30 gram direbus dalam air panas. Kemudian, setelah dingin, air diminum. Herba ini juga dapat diminum sebagai jus, lalu diminum. Bahkan, herbal segar ini dapat dicampurkan dengan berbagai buah sehingga rasanya akan menjadi enak. Namun, cara penggunaan bunga pukul 9 sebagai obat luar yaitu dengan menyiapkan dan mencuci herba. Segar secukupnya, selanjutnya digiling hingga halus. Hasil penggilingan ini ditempelkan pada bagian yang sakit. Seperti gigitan serangga, bisul, koreng, atau memar, dan kemudian dibalut. Air perasan ini juga bahkan dapat digunakan untuk mencuci dan mengompres eksim. Luka bakar, bahkan luka akibat tersiram air panas. Selain itu, manfaat lainnya dari bunga pukul 9 adalah sebagai antikuman dan antivirus. Menambah selera makan, membantu pemulihan pasca sakit, mengatasi perut kembung, meningkatkan selera makan. Khususnya pada orang dalam masa penyembuhan penyakit, dan mencegah mual. Setelah mengetahui manfaat bunga pukul 9, mengapa Anda tidak mencobanya untuk meningkatkan kesehatan tubuh? Telah terbukti inilah manfaat bunga pukul 9. Obat herbal mujarab. Subscribe. Terima kasih di Berita Kesehatan Tubuh. Terima kasih.